Halo bosku selamat datang di channel alur cerita Dongguan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Dongguan, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2801 menerobos kekacauan minus 2. Lautan kekacauan, luas dan halus. Tubuh suci kuno dan tubuh kacau, yang satu berjalan, yang lain berkelahi, bagi mereka, tahun-tahun tampaknya sangat panjang, penunjuk waktu, setiap detik adalah jejak. Namun, kekacauan tetaplah kekacauan itu, Kian Lui sangat kabur. Gunung huasan di malam hari damai dan nyaman. Di puncak api merah, semua orang yang bereinkarnasi ada di sana, menatap langit berkabut, mengetahui bahwa Ye Chen telah pergi, memulai perjalanan untuk kembali ke kampung halamannya, setiap orang memiliki perubahan harapan di mata mereka, berharap bahwa Raja Chu dapat hidup mereka ingin kembali ke kampung halamannya, sehingga mereka dapat kembali juga. Menganggur adalah menganggur, kamu tidak bisa berkelahi. Tianzun surah memegang kendi dan memutar lehernya dengan nyaman, dia dilahirkan untuk menjadi ahli perang. Dia mengatakan ini kepada Tuan Long, di antara orang-orang yang hadir malam ini, yang paling ingin dia pukuli adalah Tuan Long siapa yang membuat Tuan Long menjadi seorang kaisar di kehidupan sebelumnya. Jika Anda tidak bisa mengalahkan kaisar besar, Master Hammer Dragon akan baik-baik saja. Master Long meliriknya, dan dia juga seorang master langsung yang mencapai langit dalam satu langkah. Oke, mata surah Tianzun berkilat, dia melempar Gucci itu dengan santai, dan naik selangkah demi selangkah. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera terdengar suara gemuruh, mengguncang seluruh gunung huasan, bersenandung dan bergetar. Perang banyak berfluktuasi, dan menarik penonton dari seluruh dunia. Yang pertama adalah seorang kaisar, tetapi dia diubah menjadi darah dan ingatan iblis, dan dia masih kuat. Dibandingkan dengan asura Tianzun, dia hampir kalah. Pertarungan bebas ketegangan memiliki akhir yang bebas ketegangan. Tuan Long dikalahkan, dan dengan seluruh kekuatannya, sulit untuk mengalahkan Tianzun. Meskipun pria itu terlihat tidak dapat diandalkan, dia adalah pria yang kejam, begitu galak sehingga dia meragukan hidupnya dan mempermalukan kaisar naga. Ini belum berakhir, kenapa lari? Keluar. Tuan Long turun, dan Tianzun Sura juga mengejarnya. Sepertinya pertarungan belum berlanjut. Cukup banyak lelaki tua yang mengelus jenggot mereka, dan sesekali melihat sekeliling. Biasanya, anggota keluarga Yechen dikalahkan, dan Ekaristi harus keluar untuk mencari tempat. Seperti sebelumnya, dia memukuli orang gila itu menjadi seekor domba kecil, tetapi sejauh ini tidak ada yang terlihat. Tidak ada harimau di pegunungan, dan monyet disebut raja. Orang-orang yang bereinkarnasi menarik nafas dalam-dalam, dan Sura Tianzun adalah monyet itu. Adapun harimau, itu mengacu pada Yechen, jika guru suci keluarga saya ada di sini, apakah dia berani menjadi gila? Pertempuran berakhir, dan setelah menunggu lama, Yechen tidak terlihat. Penonton di empat arah tampak menyesal, dan masing-masing mundur dengan tangan mereka, tetapi mereka tidak menikmati diri mereka sendiri. Lebih tepatnya, mereka tidak melihat Tianzun dipukuli. Alasan utamanya adalah Yechen tidak keluar. Jika dia menemukan tempat lain, Sura Tianzun pasti akan dipukuli, ibuku sendiri bahkan tidak mengenalinya, itu akan membuatmu gila. Siapa lagi di sana? Sura Tianzun malam ini biasanya tidak bersemangat, dan dia menggertak tanpa henti. Namun, tidak ada yang memperhatikannya, juga tidak akan dengan bodohnya memintanya untuk bertarung. Mengingat pelanggaran hukumnya, di tengah malam, dua orang pergi mencarinya dengan tangan mereka, salah satunya adalah Lord Long, dan yang lainnya, General Nomor Satu, ditarik oleh Lord Long. Tapi Tianzun, jika dua orang pergi bersama, akan sulit untuk mengatakannya. Sejak saat itu, bajingan gila itu dipukuli dengan serius. Di lautan kekacauan, 30 tahun lagi, ditambah 100 tahun sebelumnya, menjadi 130 tahun. Bertahun-tahun telah membuat tubuh kacau penuh lubang. Bertahun-tahun telah membuat adik laki-laki Ye Cheng Sian terluka. Dauzu masih di sana, melihat tubuh yang kacau, pertempuran 130 tahun, meskipun dia masih di lautan kekacauan, dia lebih dekat ke surga, dan hanya masalah waktu sebelum dia dibunuh di dunia manusia. Adapun Ye Chen, ini juga masalah waktu, tetapi tahun-tahun yang dia habiskan akan jauh lebih lama daripada tubuh yang kacau balau. Meskipun dia telah berjalan selama 130 tahun, di mata orang luar, dia belum bergerak. Wan, bagaimana Ye Chen lulus? Master Sekte Tong Tian menatap Dauzu dengan ragu. Yuan Shi Tianzun dan Taishang Lao Jun juga hadir, dan mereka juga melihat Dauzu bersama. Sejak mereka datang sebelumnya, mereka hanya melihat Ye Chen menyisihkan itu jalan-jalan. Tunggu matanya menjadi kacau, Dauzu berbicara dengan santai. Mereka bertiga saling memandang, alis mereka sedikit mengernyit, tidak tahu apa arti kekacauan ini. Bahkan jika Ye Chen ada di sini, mungkin sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, tingkat kekacauannya ditakdirkan lebih panjang dari tubuh yang kacau. Sepuluh tahun berlalu lagi. Langkah Ye Chen berat, 140 tahun dalam kekacauan, dia masih belum melihat apa yang disebut Siongguan, yang sangat berbeda dari enam jalan reinkarnasi di dunia bawah. Di dunia yang kacau, tidak ada suara, dan kesunyian itu menakutkan. Kesepian ini tak tertahankan bagi orang biasa, meskipun dia bisa menahannya, dia tidak bisa menahan keinginan untuk pulang, semakin dia mendesak, semakin dia ingin menemukan jalan itu. Leluhur Dao. Apa arti keos si? Suara Ye Chen serak. Sayangnya, tidak ada yang akan memberinya jawaban. Sepuluh tahun. Dua puluh tahun. Tiga puluh tahun. Dia hidup seperti ini, mengirim seratus tahun, dan mengantarkan seratus tahun kedua. Bagi dunia luar, dua ratus tahun hanya dua hari, tetapi baginya, itu seperti dua reinkarnasi. Dia tidak tahu berapa lama, dibutuhkan untuk kembali ke kampung halamannya seperti ini. Pertanyaannya juga pertanyaan tentang tubuh yang kacau. Sejak Ye Chen memasuki laut keos, dia tidak pernah melakukan pertempuran besar, dan dia merasa lelah, apalagi dia, setelah dua ratus tahun pertempuran, dia menerobos satu demi satu, bunuh diri menjadi orang gila, menginjak mayat ala hutan darah datang, dan saya sangat lelah sehingga saya ingin jatuh. Namun, dia masih belum melihat jalan keluar, dan Dao Zu tidak memberitahunya bagaimana cara keluar. Ye Chen lelah, begitu juga dia. Di hutan bambu ungu, Tai Sang Lao Jun melirik leluhur Tao, tetapi berhenti berbicara. Dao Zu adalah yang paling acuh tak acuh, masih membuat tehnya. Mereka bertiga menarik nafas dalam-dalam, dan tidak tahan untuk menonton kesepian Ye Chen, pembunuhan tubuh yang kacau, dua ratus tahun tanpa istirahat, jika mereka adalah mereka, mereka mungkin akan menjadi gila. Matahari dan bulan berubah, siklus siang dan malam. Dua hari lagi, cahaya pagi yang hangat sekali lagi memercikkan langit, hangat dan damai. Sudah empat ratus tahun, dan laut keos sudah empat ratus tahun. Tubuh yang kacau itu jatuh lebih dari sekali, dan bergerak maju lebih dari sekali dengan beban yang berat. Bahkan pedang Dao yang berlumuran darah di tangannya tertutup debu bertahun-tahun. Itu sangat suram, dia terlalu lelah setelah membunuh sepanjang perjalanan. Di depannya, ada gelombang lain dari hal-hal jahat, hitam dan padat, semuanya memamerkan gigi dan cakar mereka, dengan wajah mengerikan dan tirani, bergegas ke arahnya, mencoba menyeretnya ke jauyu. Perang. Tubuh yang kacau itu meraung, memegang pedang Dao dengan erat, bergegas untuk membunuh. Pertempuran ini berlangsung selama seratus tahun lagi, dia tenggelam lagi dan lagi, dan dia terbunuh lagi dan lagi, setiap langkah yang dia ambil mengembara di luar gerbang neraka, dan dia hampir mati berkali-kali. Lima ratus tahun telah berakhir, dan lautan kekacauan di matanya akhirnya mencerminkan kecemerlangan yang aneh. Di ujung kekacauan, ada gerbang cahaya. Dia berhenti, tersenyum cukup lelah, dan melalui kekacauan yang tak ada habisnya, dia bisa mencium bau napas yang bukan berasal dari surga, datang dari sisi lain gerbang cahaya, dan dia tahu bahwa surga ada di baliknya. Wow wow wow. Ratapan hantu tiba-tiba bergema, dan makhluk jahat itu muncul kembali, menyebar sampai ke ujung kekacauan dari jarak seratus meter, seperti lapisan tirai awan hitam, menutupi kekacauan dengan kegelapan. Pertempuran terakhir. Mata kendur dari tubuh yang kacau itu sangat terkonsentrasi, dan pola ilahi kuno terukir di antara alisnya. Aku tidak tahu metode peri seperti apa yang menyebabkan mana yang kelelahan langsung membanjiri, dan semua pori-pori di tubuhnya berada di udara menelan sumbernya seperti nyala api yang menyala, atau dengan kata lain, dia telah menjadi nyala api. Pada saat ini, Taishang Lao Jun dan yang lainnya menahan nafas. Apakah itu bisa mencapai surga dan dunia manusia adalah pertempuran di sini? Jika kamu membunuhnya, kamu akan menjadi Lingkiao Sianyu. Perang. Deru tubuh yang kacau menghapus stagnasi 500 tahun, membunuh 500 tahun, dan akhirnya mencapai pertempuran terakhir seperti cahaya peri yang kacau, itu menembus langsung ke lautan hal-hal jahat dan mengayunkan pedang dao dengan panik. Itu adalah jalan darah, yang dipaksa keluar oleh tubuh kekacauan. Di belakangnya ada segunung mayat dan lautan darah. Dia menginjak gunung mayat dan membunuh mereka dengan darah yang menetes. Saya tidak tahu berapa banyak kejahatan yang dia bunuh, dan berapa banyak selokan darah yang tercetak di tubuhnya. Tubuh. Dia menang, dia membunuh, dan di bawah pengawasan leluhur Tao, dia menyeret tubuh berdarah dan melintasi gerbang cahaya menuju dunia manusia 500 tahun pembunuhan juga berakhir. Selesai. Tuan Tongtian menghela nafas lega, dan sebagian besar kabut di benak longmu menghilang dalam sekejap. Tai Sang Lao Jun melambaikan tangannya dan mengorbankan daftar dewa, dan yang muncul di dalamnya adalah dunia manusia. Melalui daftar dewa, seseorang dapat dengan jelas melihat tubuh yang kacau, seperti meteor, melewati kehampaan dan jatuh ke medan api langit, menghancurkan gunung raksasa yang mengjulang hingga runtuh. Aku tidak tahu kapan harus melewati tubuh suci. Yuan Shi Tianzun berkata, melihat ketirai air, di laut yang kacau, Ye Chen masih berjalan. Master Tongtian dan Lao Jun Tai Sang juga melihat bersama. Adapun Dao Zhu, apa yang dia lihat masih merupakan wilayah api surga. Malam di wilayah api sangat luas dan dalam, tetapi ada cahaya langit yang berwarna-warni melintasi langit malam, menambahkan sentuhan kemegahan pada kedalamannya. Jika Anda perhatikan dengan teliti, itu bukanlah cahaya langit, melainkan pedang peri. Pedang peri berwarna-warni persis seperti pedang Zhu Xi'an sialan itu. Segera setelah tubuh yang kacau itu bangkit, ia mengambil langkah terhuyung-huyung, dan sebelum ia bisa berdiri diam, ia menabrak pedang Zhu Xi'an secara langsung. Tepatnya, itu adalah pedang Zhu Xi'an yang telah menyatu dengan tubuhnya. Pada saat itu, kilatan cahaya warna-warni melintas di matanya yang kacau, dan tubuh Tao yang kacau itu juga ditutupi dengan cahaya warna-warni, memantulkan cahaya bintang dan cahaya bulan, dan tampak sedikit ajaib. Benar, tubuh kacau yang lemah dikendalikan oleh Zhu Xi'an Xi'an. Dia memalingkan matanya sedikit ke samping, dan melirik misti, seolah dia bisa melihat leluhur Tao di surga melalui kehampaan. Ekspresi Tao Zhu langsung menjadi sangat jelek. Ribuan perhitungan telah dilakukan, tetapi sebelum pedang Zhu Xi'an dihitung, dia dan kaisar dunia bawah mampu memecahkan segel yang melarangnya begitu cepat, dan mereka mampu secara akurat menangkap tubuh yang kacau dan mengendalikan tubuh yang kacau itu. Pertama kali, sialan, underworld emperor mendengus dingin. Dia sendiri melihat pemandangan domain api. Itu kebetulan bahwa terburu-buru ini terlalu kebetulan. Kepala manusia, dan kepala manusia ini, pasti akan menjadi malapetaka bagi langit dan dunia manusia. Bayangkan betapa mengerikannya tubuh kekacauan ditambah pedang eksekusi abadi. N. Episode 2802 menerobos kekacauan minus 3. Tubuh yang kacau menutup matanya dengan senyum tipis, tapi sebenarnya Zhu Xi'an yang tersenyum. Kemudian, saya melihatnya menghilang perlahan, bahkan kaisar dunia bawah dan leluhur Tao tidak dapat menemukan jejaknya sedikitpun, kebanyakan dari mereka melarikan diri ke tempat kembali kereruntuhan, jika ingin bersembunyi, kaisar besar mungkin tidak dapat melakukannya. Temukan. Canggung. Kaisar dunia bawah menggosok bagian tengah alisnya, Dauzu salah perhitungan, jadi mengapa bukan dia? Tunggu. Ketika tubuh yang kacau pulih dan pedang eksekusi abadi beristirahat, itu pasti akan menciptakan malapetaka di langit, dan itu juga akan memberkati kekuatan tempur suku prasejarah. Pada saat itu, situasi langit akan sangat buruk. Berengsek. Santai dan tenang sebagai leluhur Tao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin, mengetahui bahwa muridnya dibawa pergi, tetapi dia tidak berdaya, mengetahui bahwa Zhu Xianjian sedang memprovokasi, tetapi sebagai kaisar puncak, dia tidak berdaya. Niat membunuhnya membuat Lao Jun dan mereka bertiga gemetar, mereka menutup mata mereka dari tirai air, wajah mereka pucat, dan mereka semua menatap Ye Chen sebelumnya, tetapi mereka tidak melihat pemandangan lapangan api. Tidak tahu kemana aku pergi, aku hanya tahu bahwa Zhu sangat marah saat ini. Mereka bertiga penuh dengan keraguan, dan mereka semua saling memandang, tidak tahu mengapa. Ekspresi Tao Zhu suram, dan dia melihat ke area api untuk waktu yang lama sebelum menoleh untuk melihat lautan kekacauan. Jika Ye Chen suatu hari melewati level tersebut, dia mungkin akan mengikuti jejak murid-muridnya, dan kemungkinan besar akan dibawa pergi oleh pedang Zhu Xi'an. Ini adalah hal yang sangat rumit, tubuh suci kuno yang sunyi dan tubuh yang kacau balau, dua orang paling menakjubkan di tiga dunia, jika mereka dibawa pergi oleh Zhu Xi'an Xi'an, sungguh rugi. Ketika kamu datang ke surgamu, mengapa ada begitu banyak hal? Teriak kaisar dunia bawah, dan dia sangat marah sehingga dia memberikan tubuh yang kacau hari ini, dan tubuh suci kuno lainnya di masa depan. Kamu, kaisar puncak, sungguh mengalahkanmu. Bantuan hebat. Kaisar dunia bawah memarahi, Dao Zhu tidak membantah, dia salah perhitungan dan meremehkan pedang Zhu Xi'an. Ketiga, Tai Sang Lao Jun tetap diam, sejauh ini mereka masih belum tahu mengapa tuannya marah. Cu besar. Da cu. Ketenangan hutan Zizou diam-diam dipecahkan oleh suara serak. Itu Ye Chen, memanggil dengan Gumaman. 500 tahun kemudian, dia masih tetap drop yang sama di Tai Chang, menghadapi tahun-tahun, langkah demi langkah, dalam perjalanan pulang, dengan tujuan dan akhir, tetapi dia tidak tahu sejauh mana proses ini, berapa tahun lagi. Adalah, saat dia berjalan, dia sangat lelah sehingga dia ingin jatuh. Tubuh yang kacau telah melewati lautan yang kacau, tetapi dia tidak mengetahuinya, apalagi tubuh yang kacau itu ditangkap oleh pedang zuksian, yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana pulang, berharap seseorang akan menunjukkan jalannya. Namun, tidak. Sehari di luar masih sangat singkat. 100 tahun di laut caotik masih sangat lama. Kaisar Dacu sedikit rendah hati, seperti jiwa yang mengembara, mengambang di lautan kekacauan, ingin kembali ke kampung halamannya, tetapi dia tidak tahu di mana jalan di depan, lautan kekacauan berbeda dari enam reinkarnasi. Setidaknya, di enam jalan reinkarnasi, ada begitu banyak celah, dan ada begitu banyak cobaan, kamu hanya perlu melewatinya, kamu bisa melewati celah itu, tetapi beberapa lautan yang kacau hanyalah sepotong kekacauan. Dalam 600 tahun, janggutnya tertutup debu. Dalam 700 tahun, punggungnya bungkuk, seperti orang tua yang terlambat, sangat reyot, langkahnya kaku, mata tuanya keruh, dan dia tampak tua, seolah-olah dia akan mati di tanah. Pada tahun ke-800, ekspresinya menjadi kusam, dan matanya kosong. Dalam 100 tahun ke-9, rambutnya benar-benar putih, acak-acakan, berkibar tertiup angin, bertiup di wajahnya berulang kali, menutupi kehormatannya, tetapi bukan perubahannya. Tahun-tahun seperti pisau, dan dia telah berubah dari seseorang menjadi orang mati berjalan. Dia lelah dan ingin beristirahat. Namun, sebuah obsesi dilubuk hatinya terus mendesaknya untuk terus melangkah, sejauh apapun perjalanan pulang, obsesinya kuat, dan tidak akan pernah terhapus selamanya. Saat milenium tiba, matanya yang tua berlumpur tertutup dengan gemetar. Semuanya kacau, dia tidak ingin melihat lagi, yang ingin dia lihat adalah gunung dan sungai di kampung halamannya, setiap gunung dan sungai, setiap rumputan dan pohon, setiap orang dan setiap bayangan, semuanya begitu baik dan cukup hangat untuk membuat Anda ingin menangis. Untuk sesaat, dia tiba-tiba merasakan sentuhan ketakutan. Untuk beberapa alasan, ingatannya memudar, orang-orang jauh di dalam jiwanya dan gunung-gunung besar dan sungai-sungai di kampung halamannya berangsur-angsur menjadi kabur, begitu kabur sehingga dia tidak dapat melihat dengan jelas, dan dia tidak dapat mengingatnya lagi. Dia tidak takut mati, tetapi yang dia takuti adalah tidak akan ada lagi kenyamanan spiritual, dan ingatan yang hilang secara bertahap akan membuatnya merosot menjadi boneka dengan hanya tubuh manusia tetapi tanpa dewa, dan dia tidak akan menjadi mampu menemukan akarnya sendiri. Dia benar-benar menjadi orang mati berjalan, dan ingatan yang samar-samar jatuh selangkah demi selangkah, menjadi terfragmentasi dan menyatu menjadi kekacauan yang kacau, menenggelamkan jiwanya. Pada saat ini, dia duduk sedikit, dan perlahan membuka matanya. Matanya tidak lagi memiliki pupil, dan menjadi kacau, di kedalaman matanya, dia tidak bisa lagi melihat kampung halamannya, ingatannya menjadi kacau, kewarasannya telah hilang, dan sisanya adalah kebingungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selesai. Itu adalah Master Tongtian lagi, menggertak, nadanya penuh kegembiraan. Taishang Lao Jun dan Yuan Shi Tianzun juga menarik nafas dalam-dalam, mata mereka menjadi kacau, bukan. Tuannya mengatakan sebelumnya bahwa dengan kekacauan, kamu bisa menerobos. Namun, melihat ekspresi Dao Zhu, alisnya berkerut. Memang, jika Ye Chen dapat menembus level tersebut, dia akan bertarung habis-habisan seperti tubuh kekacauan sebelumnya. Namun, dia tidak ingin Ye Chen membunuhnya. Apakah dunia manusia memiliki pedang eksekusi abadi yang menunggunya? Sudah ada tubuh yang kacau balau, yang dikendalikan oleh pedang zuksian. Bahkan jika tubuh suci kuno dilipat, itu akan menjadi malapetaka yang nyata. Pedang zuksian bukanlah pedang biasa. Kekuatan potensial akan menjadi senjata pembunuhnya. Laut kekacauan benar-benar memiliki semacam kekuatan ilahi yang mendorong orang untuk membuka mata kekacauan. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Ribuan tahun dan ribuan tahun kekacauan seharusnya menghapus ingatannya. Memang benar jika kekacauan dibuka. Jika ingatannya tidak dapat dipulihkan, dia tidak akan berbeda dengan boneka. Dalam keadaan saat ini, kebanyakan dari mereka akan ditelan oleh hal-hal jahat. Lao Jun dan ketiganya berkumpul bersama, masing-masing dengan tangan di tangan, bergumam, cukup optimis tentang mata kacau Ye Chen. Jika mungkin, mereka bertiga juga ingin pergi, mungkin juga bisa membuka sepasang. Itu juga karena Dao Zu tidak peduli padanya. Jika tidak, dia pasti akan mengajar dan mengajar. Ketiga murid ini, apakah menurutmu membuka kekacauan hanyalah lelucon? Kekacauan ribuan tahun tidak menakutkan, begitu pula waktu seribu tahun. Yang menakutkan adalah bagaimana pulih dari kekacauan. Tanpa ingatan itu, Anda adalah orang mati yang berjalan. Jika Anda tidak dapat menembus lautan kekacauan, apa gunanya mata kekacauan? Selamatkan rebusan. Wan, saudara junior, mengapa Ye Chen tidak memiliki proses seperti itu sebelumnya? Pemimpin Tong Tian juga merupakan bakat yang rajin, dan dia dengan rendah hati meminta nasihat. Mereka yang membuka mata kekacauan pasti memiliki pengalaman kehilangan ingatan dan kewarasan, kata Dao Zu Ringan. Dengan kata lain, mereka bertiga mengerti. Jelas, adik laki-lakinya pasti pernah mengalami pekerjaan teknis kehilangan ingatan dan kewarasan, jadi dia akan mengungkapnya sendiri saat memasuki lautan kekacauan. Inilah perbedaan antara dia dan Ye Chen. Namun, dia dilahirkan dengan mata kacau, yang merupakan gantungan tingkat dewa. Dengan kata lain, tubuh keos manapun yang memasuki lautan kekacauan dapat mengabaikan hilangnya ingatan dan kewarasan, karena lebih dari 90% tubuh keos lahir dengan asal-muasal mata kekacauan. Ingin membangkitkan mata kekacauan, Anda membutuhkan akumulasi ingatan hingga batas tertentu, pengorbanan ingatan untuk merangsang pembukaan mata kacau, dan pemulihan ingatan setelah itu, semuanya tergantung pada keberuntungan. Proses seperti itu tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Jika Anda melakukan langkah yang ceroboh, Anda akan menjadi orang tanpa ingatan, dan ingatan yang terukir lusa tidak berguna kecuali Anda menghidupkan kembali diri Anda sendiri. Kaisar telah dibantai, jadi dia mungkin tidak akan ditanam di sini. Taishang Lao Jun mengelus janggutnya, masih percaya diri dengan Kaisar Grichu. Dia melakukannya, dan Yuan Shi Tianzun menghormati mereka berdua, jadi dia tidak terlalu optimis. Masih kalimat yang sama, Ye Chen berbeda dengan junior keluarganya, junior mereka lahir dengan tubuh kacau dan memiliki mata kacau bawaan, ingatan tentang tubuh kacau hilang, dan lebih mudah untuk memulihkan ingatan nanti, hanya karena kacau tubuh dan mata kekacauan adalah asli. Dan Ye Chen jelas tidak memiliki hak istimewa ini, dan kesulitan memulihkan ingatannya bukanlah hal yang biasa. Oin ini bisa dilihat dari sejarah langit, ada banyak orang dengan tubuh kacau dengan mata kacau, tapi sepertinya tidak ada garis keturunan lain dengan mata kacau, jadi kesulitannya bisa dibayangkan. Di lautan kekacauan, Ye Chen menggerakkan langkahnya lagi, ekspresinya masih kusam, matanya masih kosong, dan lengannya terkulai lemah, dia tidak berbeda dengan boneka, mayat berjalan. Untungnya, kultivasinya telah kembali selangkah demi selangkah. Bos, Chaos Cauldron melompat keluar dari dunia kecil, berdengung dan gemetar, mengetahui bahwa tuannya telah kehilangan akal sehatnya, dan ingin membangunkannya, tetapi tidak peduli bagaimana namanya, Ye Chen tidak menanggapi, dan melanjutkan sedang berjalan. Minggir, aku akan datang. Chaos Fire mendorong Chaos Cauldron menjauh, mengelilingi Ye Chen, memadatkan sepotong kesadaran, membawa beberapa kenangan, dan mengukirnya ke laut ilahi Ye Chen. Masuk akal. Sangat disayangkan bahwa intelek yang terukir di lusa tidak berpengaruh, dan telah terhapus oleh kekuatan misterius. Bos, bangun, cepat bangun. Lihat, ada wanita cantik. Satu api, satu kuali, satu kiri dan satu kanan, menggertak, melompat-lompat, cukup cemas. Laut yang kacau ini bukan tempat yang baik, mungkin ada hal-hal menakutkan dalam kegelapan, satu atau dua baik-baik saja, jika jumlahnya tak terhitung, mereka tidak dapat melakukannya, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak dapat berdiri. Pertarungan kelompok. Sudah bertahun-tahun sejak Ye Chen pergi. Seperti yang dipikirkan Yuan Shi Tianzun, jika tubuh yang tidak kacau membuka kekacauan, kesulitan pemulihan ingatan sangat menakutkan. Ye Chen berjalan di lautan kekacauan selama ribuan tahun sebelum diminta untuk membuka matanya oleh kekuatan ilahi dalam kegelapan, dan ingatan dikorbankan secara pasif, hanya membuka dan menutup mata itu sangat keras, apalagi pemulihan ingatan. Melihat Ye Chen, Tuan Tong Tian melirik Dao Zhu, implikasi di matanya sepertinya mengatakan, Guru. Ini sepertinya jalan buntu. Anda bisa membiarkan dia mengakui kata-kata terakhirnya. Dao Zhu tidak mengatakan apa-apa, tapi Yuan Shi Tianzun terbatuk, itu jalan buntu. Jika Anda kehilangan kewarasan Anda di dunia luar, semuanya baik-baik saja, tetapi di laut yang kacau, itu tidak biasa. Hal-hal jahat di dalam semuanya ganas. Jika mereka tertelan, akan ada 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Bicaralah tentang hal-hal jahat, dan hal-hal jahat akan datang. Dalam kekacauan yang kacau, sekelompok monster aneh merangkak keluar satu demi satu, dengan wajah mengerikan, mata besar dan merah, siap berdarah, seolah-olah mereka menganggap Ye Chen sebagai makanan. Sangat disayangkan bahwa Ye Chen tidak memiliki ingatan dan pikiran, dan langkahnya yang kaku tidak pernah berhenti. Mengaum. Mengaum. Hal-hal jahat menjerit dan menyerbu ke arahnya berkeping-keping, mencoba mencabik-cabik Ye Chen berkeping-keping. N. Episode 2803 menerobos kekacauan minus 4. Bersenandung. Kuali yang kacau itu berdengung dan terbang ke langit, kuali itu menjadi sebesar gunung, tergantung di atas Ye Chen, dikelilingi oleh karakter baju besi dan langit, udara kekacauan meluap, dan jalan kekacauan jatuh, mengubah dunia yang kacau dengan sendirinya, menutupi seluruh tubuh Ye Chen sebagai pertahanan. Chaos Fire juga tidak menganggur, itu berubah menjadi lautan api dengan Ye Chen sebagai pusatnya, dalam radius puluhan ribu kaki, Chaos Immortal Light berselang-seling, api keemasan berjatuhan, dan ada gelombang api-api berkobar di langit. Mengaum. Mengaum. Ketika roh-roh jahat dibunuh, mereka muncul ke segala arah. Mereka membentuk lautan hitam pekat. Ada tiga kepala dan enam lengan, beberapa bersisik, dan beberapa memiliki kepala ular dan tubuh manusia. Mereka lebih menakutkan daripada kejahatan api darah menyembur keluar, dan guntur meledak di matanya. Belum lagi Chaos Fire dan Chaos Cauldron, bahkan Taishang Lao Jun dan yang lainnya tidak pernah tahu di mana ada begitu banyak kejahatan di Laut Chaos, dan apa sumber pembiakan mereka. Di seluruh surga, hanya Patriark Dao yang benar-benar mengetahui rahasianya, karena Laut Chaos dekat dengan dua area terlarang di area terlarang, pikiran jahat menjadi liar, meluap ke Laut Chaos, membiarkan hal-hal jahat, dan semuanya adalah menyatu dengan roh kekacauan. Kekuatannya tidak sebanding dengan roh jahat biasa. Engah, engah, engah. Benda-benda jahat dihancurkan berkeping-keping, dan siapapun yang terkontaminasi oleh lautan api yang kacau akan terbakar abis. Meski begitu, hal-hal jahat masih mengikuti satu demi satu, tidak ada dari mereka yang memiliki banyak kecerdasan, dan tidak ada dari mereka yang disebut ketakutan. Tujuan mereka hanya satu, dan itu adalah untuk mencabik-cabik Yechen. Kamu bertahan dan aku menyerang. Api kekacauan berteriak keras, dan lautan api kekacauan menyalakan api yang mengerikan lagi, melahap benda-benda jahat, dan ada lebih banyak sosok di lautan api, terkondensasi, semuanya tampak seperti Yechen dengan tombak, seluruh tubuh terbakar dengan api, dan mereka diatur dalam tim persegi. Suara mendesing. Tianlei juga keluar untuk membantu, meskipun dia tidak dapat berbicara, dan meskipun dia tidak mendominasi seperti Chaos Cauldron dan Chaos Fire, dia juga sangat luar biasa, dia berubah menjadi empat sosok, menjaga timur, barat, utara, selatan Yechen, semua memegang busur guntur, memadatkan dia menembakkan panah petir dan menembakkannya satu demi satu. Engah, engah, engah. Lebih banyak hal jahat dilahap oleh api yang kacau, dan hal-hal jahat yang kuat masuk, bertarung dengan sosok api, sementara sosok guntur menembakkan panah guntur, memanggil nama satu persatu. Lautan makhluk surgawi yang kacau itu langsung berlumuran darah, dan ada semua jenis darah, berkumpul menjadi sungai darah. Melihat ke bawah dari Chang Miao, itu adalah gambaran yang menakutkan, lautan hal-hal jahat hitam dan pekat, dan lautan api keemasan yang kacau yang dikelilingi di tengah sekecil setetes air di Tai Chang, dan mungkin tenggelam di setiap saat, jumlahnya terlalu banyak, membuat kulit kepala mati rasa. Bos, cepat bangun. Kuali kekacauan memanggil, dan api kekacauan juga memanggil. Kejahatan tidak ada habisnya, dan semuanya kuat. Namun, Ye Chen tidak bereaksi banyak, dia masih berjalan dengan langkah kaku, ekspresinya kusam dan tidak berperasaan, matanya yang kacau kosong, ingatan mentalnya kosong, dia adalah orang mati berjalan atau jiwa pengembara di malam hari, berjalan tanpa henti, tidak ada tujuan dan tidak ada arah. Mengaum. Mengaum. Hal-hal jahat menjerit, dan semakin banyak berkumpul. Lautan api yang dipadatkan oleh api yang kacau tidak dapat menahan serangan. Lautan api terus-menerus terkikis dan menyusut lagi dan lagi. Meskipun panah guntur Tianlei mendominasi, mereka tidak tahan dengan hal-hal jahat. Jika terlalu banyak, jika satu bidak ditembakkan, bidak lain akan ditambahkan. Aku tidak bisa menahannya lama-lama. Tong Tian Chultmaster mengerutkan kening, terlihat sangat khawatir. Chaos Fire dan yang lainnya, meskipun mereka bekerja sama secara diam-diam, hal-hal jahat tidak tercakup. Alasan utamanya adalah jumlahnya tidak terbatas, dan lebih cepat atau lambat mereka akan menerobos pertahanan. Bagaimanapun, mereka bukan Ye Chen, dan dengan perlindungan mereka sendiri, mereka tidak dapat membunuh laut kekacauan. Sebelumnya, tubuh kekacauan telah berjuang begitu keras untuk keluar dari laut kekacauan. Untuk keluar hidup-hidup, Ye Chen harus bangun. Bahkan jika itu dia, dia mungkin akan kehilangan setengah hidupnya jika dia keluar. Ekspresi Dao Zhu, kabur dan terkurung, adalah yang paling kusut. Jika Ye Chen tidak bangun, hal-hal jahat harus ditelan. Jika dia bangun, dia pasti akan membunuh lautan kekacauan, dan dia akan jatuh ke dalam keadaan lemah seperti tubuh yang kacau, dan itu akan sulit. Untuk memblokir pedang membunuh makhluk abadi. Jika dia tidak keluar, dia akan mati, jika dia keluar, dia akan dikendalikan. Ini adalah dilema, dan kaisar di negara bagian puncak juga melankolis. Haruskah dia diizinkan untuk pergi keluar, atau tidak? Balikkan dunia, bawa dia keluar dengan cepat. Kata-kata Suandi terdengar tiba-tiba, nadanya dalam, ekspresinya tidak terlalu tampan, dia telah melipat tubuh kekacauan, jika tubuh suci kuno juga jatuh ke dalamnya, betapa ruginya itu. Dao Zhu berdiri tegak, diam. Membalikkan dunia lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika seseorang gagal, itu akan mengekspos surga ke alam iblis surgawi. Sangat mudah untuk menyelamatkan tubuh suci, tetapi berada di puncak bahaya kehancuran tiga alam. Jika itu benar-benar melawan seluruh alam iblis surgawi, 130 kaisar Zonsuanhuang akan ada di sana, tidak cukup untuk membunuh iblis itu. Bos, cepat bangun. Di laut kekacauan, lolongan api kekacauan dan kuali kekacauan menjadi lebih mendesak dan lebih keras. Kecepatan waktu di dalam dan di luar berbeda, tetapi setengah jam telah berlalu di laut keos dalam waktu kurang dari seperempat jam. Melihat lebih dekat, lautan api yang kacau dengan radius puluhan ribu kaki telah dikorosi oleh hal-hal jahat hingga kurang dari sepuluh ribu kaki, jika tidak cukup kuat, itu karena terlalu banyak hal jahat. Taktik lautan manusia begitu menakutkan, tidak ada tuan yang mendukung mereka, dengan hanya mereka bertiga, sungguh terpuji bisa bertahan sampai sekarang. Sangat disayangkan bahwa Ye Chen yang seperti orang mati berjalan masih seperti itu, tidak ada tanda-tanda pemulihan. Aneh saja, dia bukan tubuh kekacauan, memang benar dia dikorbankan untuk ingatan, dan memang benar dia membuka mata kekacauan, tetapi dia memasuki gerbang neraka, dan tidak mudah untuk memulihkannya. Pikiran, apa yang disentuh secara bawaan adalah tabu, dalam sejarah langit, tidak pernah ada presiden garis keturunan lain untuk membuka kekacauan. Jika pikiran tidak dapat kembali, itu adalah kematian yang berjalan, dan itu akan dikubur menjadi sepotong lu oleh tahun. Untuk sesaat, Tai Sang Lao Jun dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke samping dan melihat daftar dewa. Dalam daftar dewa, terdapat gambaran dunia manusia, dan pertempuran berdarah antara langit dan alam liar masih berlangsung. Melihatnya sekarang, setiap orang prasejarah bermekaran dengan lampu peri berwarna-warni, membawa sentuhan keanehan, dan bahkan sedikit sihir, yang merupakan berkah dari semacam teknik terlarang. Lao Jun dan mereka bertiga mengerutkan kening, Zhu Xianjian menerobos segelnya. Mata dauzu berkilat dingin, tapi dia tidak melihatnya, gerakan Zhu Xianjian seperti yang diharapkan. Sialan, dia didukung oleh kekuatan tempur. Dalam pertempuran di dunia manusia, ada banyak kutukan, dan pertarungan itu berimbang. Karena kekuatan tempur yang melonjak di dunia prasejarah, langit langsung jatuh ke angin. Dan mereka yang dipukuli dikalahkan sepanjang jalan berapa banyak jiwa heroik yang telah mengubur tulang mereka di negeri lain, dan potongan-potongan tanah yang hilang yang sebelumnya ditemukan kini hilang satu demi satu. Bunuh, bunuh aku. Kaisar dari semua klan prasejarah tertawa ganas, melolong dengan tidak hati-hati, katakan saja. Zhu Xianjian akan membantu orang prasejarah, dengan restunya, kekuatan tempur seluruh orang prasejarah akan ditingkatkan secara kolektif. Asap perang menambah sentuhan darah lagi. Setiap bidang bintang, setiap langit berbintang, dan setiap bintang kuno penuh dengan perang, banyak orang melayang ke langit, banyak orang menumpahkan darah, kehidupan manusia seperti sehelai rumput, sangat rendah hati, seluruh langit berbintang ditutupi dengan darah dan tulang, dan ada sungai bintang yang berkeliaran, itu juga menjadi berdarah, dan dunia manusia bukan lagi dunia manusia, karena perang, itu telah menjadi neraka tanpa akhir, penuh dengan hantu yang meratap. Kaisar hebat, wujudkan semangatmu. Desisan rakyat jelata bergema di seluruh alam semesta, itu adalah raungan dari jiwa. Lebih banyak orang menyerukan sakramen kuno, berharap garis keselamatan akan kembali melawan langit, memadatkan kembali iman rakyat jelata, dan mengubah gelombang pasang langit dan mengusir invasi alam liar. Pada saat itu, Ye Chen, yang seperti mayat berjalan, tiba-tiba gemetar, dan dia bisa melihat matanya yang kacau, dan ada sinar cahaya ilahi, meskipun lemah, itu menjadi benih pemulihan spiritual. Dia adalah tubuh suci kuno, dan dia bisa mendengar panggilan orang biasa. Itu adalah semacam kekuatan keyakinan, dan saya tidak tahu sejak hari apa, Ye Chen, kaisar ke-10 dari Gritchu, tubuh suci kuno, membawa kepercayaan itu, dan juga membawa kepercayaan rakyat jelata. Keyakinan itu, dan keyakinan itulah yang menyebabkan pemulihan kewarasan. Kami datang. Chaos Kaldron tertawa keras dan membawanya jauh-jauh. Awalnya lemah, tetapi karena cahaya ilahi di mata tuannya, itu langsung menjadi jauh lebih kuat, dan kekuatan Chaos Fire dan Heavenly Thunder juga banyak diberkati. Tuan mereka semuanya adalah Ye Chen, dan Ye Chen adalah sumber mereka. Tidak apa-apa juga. Tuan tua dan ketiganya terlihat aneh, dan mereka memalingkan muka dari dunia manusia, semua melihat ke laut yang kacau, keyakinan dan keyakinan adalah hal yang sangat aneh, dan mereka benar-benar dapat menciptakan keajaiban. Mengaum. Mengaum. Di bawah tatapan mereka, makhluk hitam dan jahat memadamkan lautan api yang kacau balau. Bos, cepat bangun. Kuali kekacauan berdengung, api kekacauan melonjak, dan guntur langit meringkik. Dengan benih pemulihan kewarasan, kami harus bekerja lebih keras. Bangun. Karena panggilan orang biasa, karena panggilan mereka, cahaya ilahi yang redup di mata kacau Ye Chen menjadi lebih terang lagi, dan ingatan akan pengorbanan kembali sedikit demi sedikit, gambar-gambar terfragmentasi, dan kabur satu demi satu. Sosok secara bertahap menjadi jelas. Pertama kali dia bangun, dia ingat namanya. Kedua kalinya dia bangun, dia ingat kampung halaman Dacu, dan dalam ingatannya, dia mengukir gunung dan sungai yang besar, setiap gunung dan sungai, setiap pohon dan setiap pohon, semuanya begitu hangat dan baik hati. Ketiga kalinya dia bangun, dia ingat orang-orang di surga. Cahaya ilahi di matanya, seperti sejumput lilin yang lemah, perlahan menyala, dan ingatan kuno, seperti tanda merek, terukir di jiwa, dan momentum pemulihan tak terbendung. Mengaum. Mengaum. Hal-hal jahat yang tak terhitung jumlahnya datang dengan sangat banyak, memadamkan lautan api yang kacau, dan juga menenggelamkan Ye Chen. Pertahanan kuali yang kacau benar-benar runtuh, dan sulit bagi tuannya untuk menahan serangan asing. Awan dan kabut yang kacau berkabut, hal-hal gelap dan jahat meraja lela, dan Ye Chen tidak lagi terlihat. Mengaum. Tiba-tiba, nyanyian naga bergema di seluruh lautan kekacauan, penuh dengan hal-hal hitam dan jahat. Di lautan, delapan naga emas berputar menjauh. Mereka semua sangat besar. Mereka adalah delapan naga surgawi dari tubuh suci. Delapan naga berayun ekor mereka, benda jahat itu terlempar ke seluruh langit, dan sebelum jatuh, ia terkubur dalam abu. Ledakan. Ye Chen mundur, alam semesta bergolak, energi emas dan darah melonjak, dan rambut emas panjang melayang, menginjak lautan peri yang kacau, dengan langit berbintang yang luas tergantung di atas kepalanya, sepasang mata yang kacau, bertindak keluar dari jalan yang kacau, semuanya bisa dilihat di dalam, mati dalam samsara, dan hidup kembali dalam kepunahan. Tunggu aku. Mendengar panggilan orang biasa, Ye Chen mengeluarkan suara serak, dan bergegas menuju hal-hal jahat yang luar biasa. N. Episode 2804 menerobos kekacauan minus 5. Membunuh. Perang. Api perang di langit memenuhi langit berbintang, dan kabut darah menutupi cahaya yang seharusnya ada di dunia. Pedang Zuxian Sialan. Di puncak gunung Tian Suanmen, mata Fuya sangat dingin. Melalui ilusi langit dan air, dia bisa melihat banyak medan perang. Dia melihat cahaya peri berwarna-warni pada orang prasejarah. Pedang Zuxian sangat diperlukan, jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, surga pasti akan kalah. Raja manusia juga ada di sana, berdiri di sana, wajahnya masih pucat, dengan darah menetes dari sudut mulutnya dari waktu ke waktu, dia belum pulih dari serangan balik yang mengerikan yang dideritanya ketika dia dengan sembrono melawan langit dengan meminjam hukum. Fuya melirik ke samping dan melirik raja rakyat. Raja manusia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tidak tahu apa yang dia maksud dengan tatapan ini, serangan balik masih membuat masalah di tubuhnya, aku, lima sampah perang, dalam waktu singkat, bisa menjadi dianggap sebagai orang yang tidak berguna, lihat apakah saya memiliki efek gantung. Mengetahui bahwa itu tidak berguna, Fuya menutup matanya lagi. Ketika melihat langit ilusi dan tirai air lagi, tidak hanya dia, tetapi bahkan raja manusia pun mengerutkan kening. Di mana tubuh yang kacau. Fuya terkejut, menatap tirai air, menatap medan perang tirai air, sosok berpakaian ungu, sangat mempesona, kacau, dengan keanehannya sendiri yang kacau. Itu dia tanpa diragukan lagi. Raja manusia bergumam pelan, matanya menyipit menjadi garis. Dia juga telah dirampok ke surga, dan telah melihat tubuh yang kacau sebelumnya, jadi dia mengenalinya, tetapi dia bertanya-tanya kapan tubuh yang kacau itu di surga akan datang di dunia manusia, yang terpenting adalah tubuh kekacauan tidak membantu surga, tetapi klan prasejarah. Tidak, ini terkendali. Fuya merenung, cahaya langit tujuh warna tidak dapat disembunyikan pada tubuh yang kacau, dan mata yang kacau itu sama, mereka harus dikendalikan oleh pedang zuksian. Raja manusia menatap kehampaan, matanya penuh keraguan. Keraguan itu untuk leluhur tahu, operasi macam apa ini, kapan murid Anda kembali ke surga, mengapa dia dikendalikan oleh pedang zuksian, sebagai kaisar puncak, Anda tidak menyiapkan beberapa backhand. Mengirim tubuh kacau Anda kembali ke dunia manusia akan menambah masalah ke langit. Juga, tubuh kekacauan telah kembali, di mana Ye Chen? Bagaimana dengan kaisar Dacu? Dauzu menghela nafas secara diam-diam, menatap mata raja, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa, dia membuat kesalahan perhitungan dan memberikan tubuh yang kacau itu ke pedang eksekusi abadi, dan diharapkan tubuh yang kacau itu akan pergi ke medan perang sekarang. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Dauzu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Taishang Lao Jun dan yang lainnya bingung, menatap kosong, mengetahui bahwa saudara junior keluarganya telah kembali ke surga, tetapi mengapa demikian? Dia dibunuh oleh zu xian jian. Pada titik ini, mereka tahu mengapa nenek moyang mereka marah sebelumnya, dan mereka pasti sudah mengetahuinya lebih awal. Hal yang memalukan adalah mereka bertiga tidak tahu apa-apa dari awal hingga akhir, apakah mereka melewatkan sesuatu. Engah. 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 Ketika mereka malu, tubuh yang kacau itu telah menunjukkan kekuatannya, memegang pedang dao di tangannya, memotong sungai yang kacau, dan potongan-potongan biksu dari surga terkubur, dan tidak ada yang bisa menghentikan serangannya. Sialan, dari mana datangnya tubuh yang kacau? Di dunia ini, ada warisan kekacauan, jadi mengapa membantu orang-orang prasejarah? Itu dikendalikan oleh pedang. Eksekusi abadi. Jauh melampaui harapan mereka, dan dengan restu dari pedang zu xian, itu bukan dominasi biasa, bahkan kaisar semu puncak tidak dapat memblokir pedang. Kembali. Kaisar kerasuci, yang menjaga langit berbintang, berteriak keras, membawa batang besi emas hitam, dan langsung menuju ke tubuh yang kacau, dengan mata berapi api dan api keemasan menyembur keluar, dan rambut di sekujur tubuhnya berdiri terbalik turun seperti jarum baja, dan seluruh tubuhnya diliputi kegelapan. Mang, garis keturunan kerasuci dou zan, memiliki aura yang mendominasi yang menyapu langit. Sudut mulut tubuh yang kacau sedikit terangkat, dan membalikkan kekacauan dengan satu langkah, dan memotong sungai peri dengan satu pedang. Engah. Kaisar kerasuci, yang baru saja terbunuh, menabrak papan, dan hampir terpotong oleh pedang. Zeng. Tubuh yang kacau itu datang lagi, dan Lingtian menebaskan pedangnya, menghancurkan langit dan bumi. Dia. Sialan. Kaisar kerasuci mengutuk, mengambil tongkat besi dan ingin menyerang. Kembali. Seseorang di belakangnya menyeretnya ke satu sisi. Orang yang datang adalah seorang pemuda, mengenakan baju besi, menginjak sungai peri, dan memegang pedang peri berlumuran darah di tangannya. Baju besi itu rusak, dan sekilas dia tahu bahwa dia telah membunuh sampai ke langit berbintang ini, dengan aura yang ganas. Darah melonjak, dan mata ilahi terukir dengan prinsip-prinsip Taoisme. Dia benar-benar seperti dewa perang, dengan kesombongan menguasai dunia, dan energi kaisar meluap, menghancurkan kepingan-kepingan langit dan bumi. Dia, lihat lebih dekat, bukankah itu Mingjue, murid kaisar dunia bawah. Melihat Mingjue, tubuh kekacauan tersenyum tipis, dan langsung pergi untuk membunuhnya, seolah-olah dia tahu siapa Mingjue, dan karena dia tahu, dia harus dipenggal, dan itu adalah hadiah yang luar biasa untuk kaisar Mingjue. Mingjue mengerutkan kening, dia mengenali tubuh kekacauan, dan melihat pedang zuksian di tubuh kekacauan, itu adalah tubuh kekacauan, tapi itu adalah tubuh kekacauan yang dikendalikan oleh pedang zuksian. Ayo! Mingjue mendengus dingin, seperti sinar cahaya, langsung ke langit. Zeng! Tubuh yang kacau menghancurkan Sumiao dalam satu langkah, mengejar Mingjue seperti seberkas cahaya abadi. Ledakan! 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 Segera, terdengar suara gemuruh, dan langit runtuh seketika. Satu adalah Mingjue, yang lain adalah tubuh yang kacau. Satu adalah murid kaisar Ming, dan yang lainnya adalah murid Dauzu. Pertama kali mereka bertemu, dalam situasi seperti itu mereka bukan rekan seperjuangan, tetapi musuh. Terlihat bahwa Mingjue benar-benar dikalahkan, jauh dari lawan tubuh kekacauan. Dia berada di tingkat kaisar, dan tubuhnya yang kacau berada di tingkat kaisar remaja. Darahnya benar-benar ditekan, kultivasinya benar-benar ditekan, dan dia diberkati dengan pedang zuksian. Tubuh yang kacau itu menyerang, dan langit berbintang dipenuhi dengan darah dan tulang. Murid keluargamu benar-benar luar biasa. Kaisar dunia bawah berkata dengan santai, melirik ke surga, nadanya tidak terlalu menyenangkan, dan wajahnya sangat gelap, memintamu untuk mengirimnya kembali adalah untuk membantu surga, bukan untuk membuat masalah. Lainnya dari. Dauzu mengerutkan kening, kaisar dunia bawah marah, dan dia bahkan lebih marah, bukankah muridnya luar biasa? Di seluruh surga dan kaisar, sebenarnya tidak banyak yang bisa menyaingi dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Tai Jun dan yang lainnya. Um, Lao Jun dan yang lainnya, mereka masih mengesampingkan keterikatan mereka, dan mereka masih belum tahu apa yang terjadi. Kejutan besar. Engah. Di langit berbintang berwarna darah, Mingjue berdarah lagi, dan roh primordial terluka oleh beban kekacauan. Pertempuran itu cukup sengit. Tuannya tidak dihormati seperti Dauzu. Membunuh. Tubuh yang kacau menang, moral tentara prasejarah cukup tinggi, dan sosok-sosok gelap berkumpul di lautan yang gelap gulita, menelan setiap inci langit berbintang. Mundur. Di sisi lain, moral para pembudidaya surga terlalu rendah, dan mereka bertempur dan mundur, terlalu banyak orang yang tewas dalam pertempuran, dan terlalu banyak wilayah yang hilang. Setiap kali mereka membentuk formasi, mereka dikalahkan oleh banjir. Ini benar-benar tubuh yang kacau. Suara-suara terkejut berlanjut, satu demi satu sosok datang dari langit berbintang yang jauh, semua kaisar, kaisar Suanyuan, kaisar Tian Kue, kaisar Wuji, dan kaisar Yukong semuanya ada di antara mereka. Mereka semua bergegas ke langit berbintang ini bersama-sama setelah mendengar panggilan tersebut. Tidak semua orang bisa bersaing dengan level tubuh yang kacau. Ini jauh dari cukup untuk bertarung sendirian, dan Anda harus bertarung dalam kelompok. Ledakan. 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 Ketika kaisar datang untuk membunuh, mereka langsung bergegas ke langit berbintang. Muncul adalah keterampilan membunuh kehidupan yang hebat. Itu adalah gerakan besar. Tubuh yang kacau sangat kuat, satu orang memilih satu kelompok, membunuh semua kaisar dan anak laki-laki sering berdarah. Itu terlalu kuat. Fuya, yang jauh dari gerbang Tian Suan, memiliki wajah pucat, seperti tubuh yang kacau, dan dia harus bertarung dengan tubuh suci kuno. Tidak bisa hidup. Kulit raja mungkin tidak terlalu tampan, dan dia mencoba meminjam hukum, tetapi gagal. Dalam kegelapan, ada kekuatan misterius yang menghalangi metode peminjaman. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain melihat Heng Yuezong dan Yun Feng. Ye Chen tidak ada di sini, kutub buku di Yao Chi seharusnya bisa lulus ujian. Sama seperti seorang kaisar muda, dia juga mampu melawan langit, jika dia bergabung dalam pertempuran dan menyatukan para kaisar, dia akan mampu menekan tubuh yang kacau balau. Sayang sekali Ying Ji Yao Chi dalam mimpinya belum melewati level tersebut, dan dia masih terlihat seperti anak kecil. Raja Manusia juga mengerutkan kening, dan menyapa Patriark Dao secara pribadi seperti Ye Chen sebelumnya. Anda melakukan pekerjaan dengan baik, dan murid Anda juga sangat galak. Dia adalah yang terbaik di dunia manusia saat ini. Engah, engah, engah. Dia tidak tahan untuk melihat langsung ke tempat kejadian, darahnya berkedip lagi, kaisar dan putra bergabung, dan mereka sering mundur, tubuh yang kacau begitu kuat sehingga tidak ada batasan, dan pedang sialan Zhu Xi yang sangat aneh dan menakutkan, itu mengabaikan banyak kaisar dan makhluk abadiya, semua orang berlumuran darah. Keadaan pikiran para kaisar ngeri. Hanya ketika mereka benar-benar menghadapi tubuh kekacauan barulah mereka menyadari betapa menakutkannya dia. Garis keturunan paling sempurna dalam legenda hampir tidak memiliki penutup, dan garis keturunan itu benar-benar hancur. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. The Chaos Body tersenyum, cukup menikmati perasaan ini. Namun, masih menunggu, menunggu siapa? Karena sedang menunggu tubuh suci kuno, ia memiliki harapan yang lebih tinggi untuk Ye Chen daripada tubuh yang kacau, dan kekuatannya adalah yang terkuat hanya di tangan tubuh suci. Semua putra kaisar datang untuk membunuh bersama, dan mereka semua melemparkan jalan keabadian kaisar, menyerang langit dan menutupi bumi. Pedang dari tubuh yang kacau ditarik keluar, alam semesta terputus, dan keajaiban surga dihancurkan. Perang. Kaisar dan putra bertarung dengan semangat tinggi, membuka banyak metode terlarang, memberkati prinsip asli, dan juga meningkatkan kekuatan tempur mereka. Mereka mengepung dari segala arah, bahkan jika mereka tahu mereka tak terkalahkan, mereka masih memiliki tubuh yang kacau ini untuk menahan mereka di sini. Engah. 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 Mereka bertarung, dan Ye Chen juga bertarung, memegang pedang di tangannya, bergegas dan membunuh sepanjang jalan. Sudah 100 tahun sejak dia mendapatkan kembali kewarasannya di lautan kekacauan. Dalam 100 tahun terakhir, dia tidak berhenti sejenak, dan telah merintis jalan berdarah di lautan hal-hal jahat. Sulit baginya untuk membunuh tubuh yang kacau sebelumnya, dan dia sama. Terlalu banyak kejahatan hal-hal. Adik laki-laki telah menggunakannya selama 500 tahun, tapi saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk tubuh suci. Pemimpin Tong Tian bergumam pada dirinya sendiri. Dia memiliki semacam harapan, berharap Ye Chen akan membunuh dunia manusia sesegera mungkin. Jika Anda bertarung, lebih banyak orang akan mati nanti. Tai Sang Lao Jun melirik Dao Zhu, keduanya berharap dan khawatir. Zhu Xian Jian dapat mengendalikan tubuh kekacauan, dan juga dapat mengendalikan tubuh suci kuno. Ye Chen tampaknya menjadi penguat. Jika dia tidak baik, dia akan menjadi seperti anak kecilnya saudara menjadi boneka Zhu Xian Jian, dan menjadi senjata pembunuhnya. Inilah musibah yang sebenarnya. Perang. Ye Chen berteriak, dia telah membunuh sampai yang paling gila, dia tidak lagi bertahan, dia diliputi oleh hal-hal jahat lagi dan lagi, dia bergegas keluar lagi dan lagi, jika dia tidak membunuh sampai akhir kekacauan, dia tidak akan menjadi bisa kembali ke dunia manusia. Dan kegilaannya lebih dari panggilan orang biasa, meskipun dia berada di surga, meskipun dia berada di lautan kekacauan, dia dapat mendengarnya dengan cukup jelas, di antara mereka ada saudara laki-lakinya, leluhurnya, dan istri serta anak-anaknya. Semuanya dalam kesulitan, dan dapat binasa kapan saja. N. Episode 2805 menerobos kekacauan minus 6. Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang yang luas runtuh lagi, dan sejumlah bintang yang tidak diketahui terpengaruh dan hancur. Menatap Chang Miao, Anda bisa melihat banyak sosok, bermandikan darah, berjuang keras. Mereka adalah putra kaisar, yang mengepung tubuh kekacauan, dan mereka yang terbunuh dikalahkan, satu demi satu, mereka berdarah, dan luka mereka separah kematian. Di sisi lain, tubuh yang kacau tidak memiliki bekas luka di tubuhnya, kekuatan bertarungnya luar biasa, dan kekuatan pemulihannya juga sangat kuat. Kaisar dan putra yang tak terhitung jumlahnya menggunakan teknik abadi, dan serangannya juga sering mengenai. Bertarung dengan postur ini, sangat mungkin untuk menelan semua kaisar, dia memiliki kekuatan itu. Uwan. Mingjue memanggil lebih dari sekali, dipisahkan oleh dua dunia manusia dan dunia bawah, dia yakin kaisar Ming bisa mendengarnya. Tunggu. Kata kaisar Ming dengan tenang, sepertinya tahu arti dari kata-kata Mingjue. Mingjue menghela nafas, menyusun kembali kekuatan tempurnya, dan bergabung dalam pertempuran lagi. Engah. 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 Cahaya darah merah mewarnai bintang-bintang, dan para kaisar menahan pedang zuksian, tetapi mereka semua sengsara ditemani darah, mereka tersesat dari bintang-bintang di timur ke langit di barat. Itu terlalu kuat. Lima area terlarang Suan Huang juga menonton, terutama lima kaisar muda terlarang, yang paling mengerutkan kening. Hongjun. Kamu tidak membuat masalah seperti ini. Tian Su Tian Wang menggosok alisnya dengan keras, langit berada dalam situasi yang memalukan, dan dia mengirimkan kejutan, mengetahui bahwa pedang zuksian ada di dunia manusia, sebagai kaisar, Anda harus ada semacam kesadaran. Raja Surgawi. Kaisar Tian Su melangkah maju, matanya cerah seperti obor, dan dia penuh dengan niat bertarung. Hanya dalam beberapa kata, dia telah mengungkapkan pikirannya. Dia ingin melamar untuk berpartisipasi dalam perang. Lima kaisar muda keluar bersama, dan tidak ada alasan mengapa mereka tidak bisa menekan tubuh yang kacau itu. Tunggu. Jawaban yang diberikan oleh lima raja dari area terlarang sama lugasnya dengan kaisar dunia bawah. Jika area terlarang dapat berpartisipasi dalam perang, Anda tidak perlu memberi tahu. Masalahnya adalah situasi keluarga kami tidak memungkinkan kita untuk berpartisipasi dalam perang. Kelima kaisar muda semuanya tidak berdaya, dan merasa bahwa mereka tidak dapat ikut campur, yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Ledakan. 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 Ketika mereka melihatnya, surga dikalahkan lagi, dan terlalu banyak wilayah yang hilang. Untungnya, kekuatan tempur puncak surga masih ada, seperti Sengzun, Diji, dan empat pembudidaya pedang utama sedang berlari di berbagai medan perang, menyelamatkan satu pertempuran, dan bergegas ke pertempuran berikutnya. Namun, ada terlalu banyak medan perang, dan kekuatan tempur Honghuang secara keseluruhan lebih tinggi dari langit, jadi sangat sulit untuk diselamatkan. Dan latar belakang prasejarah adalah yang paling mengejutkan mereka. Saya tidak tahu berapa banyak yang dimusnahkan oleh kaisar di masa lalu, tetapi kekuatan tempur tingkat puncak masih sangat besar, dan ada banyak orang yang bisa menandingi orang suci itu. Gambar-gambar itu sungguh ironis. Prasejarah yang sangat kejam, dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, setiap kali iblis menyerang, mereka akan mundur dan melawan langit dengan sengit, tidak berani melawan iblis, tipikal intimidasi dan ketakutan yang keras. Akarnya masih ada di pedang eksekusi abadi. Kata-kata raja manusia ditransmisikan ke segala arah lebih dari sekali melalui batu transmisi suara dari jalan kaisar. Mereka yang dapat mendengar transmisi suaranya semuanya adalah kaisar semu di tingkat puncak. Maknanya jelas, tangkap pencuri dulu, tangkap raja dulu, kalahkan Zhu Xianjian yang abadi, berkat kekuatan pertempuran prasejarah akan menghilang, lebih baik daripada menyelamatkan satu persatu, begitu banyak medan perang, bahkan jika kamu mati, kamu tidak bisa menyelamatkan mereka semua jika Anda tidak bisa menjaga tubuh yang kacau, maka terus perkuat dan lanjutkan pertarungan kelompok. Tak perlu dikatakan, orang-orang kuat seperti dewa pedang telah berkumpul menuju langit berbintang. Sebelumnya, pedang Zhu Xianjian tidak dapat disembunyikan, dan tidak ada yang dapat menemukannya. Sekarang, jika Anda mengontrol tubuh yang kacau, Anda harus melawannya secara berkelompok, dan Anda harus melawannya dengan senjata kaisar pamungkas. Merasakan pendekatan yang kuat, sudut mulut tubuh yang kacau itu sedikit terangkat, dan ia melarikan diri ke dalam lubang hitam dalam sekejap. Ledakan. Ledakan. Detik berikutnya, dia meluncur keluar dari lubang hitam. Kemudian Jiang Taiksu yang keluar dari lubang hitam angkasa, seolah-olah dia tahu bahwa Zhu Xianjian akan melarikan diri ke dalam lubang hitam, jadi mengapa dia hanya menunggunya di sana. Ukulan dari senjata kaisar jidau kuat atau mendominasi. Ledakan. Ribuan kaki jauhnya, tubuh yang kacau itu jatuh ke tanah dengan satu langkah, dan langit berbintang yang diinjaknya runtuh. Dia terkena senjata kaisar yang ekstrim, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa agak menggoda, jauh dari menyakiti akarnya. Bersenandung. 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 Suara surgawi dari tentara kaisar bergema di seluruh alam semesta, dan banyak pembangkit tenaga listrik tingkat puncak terkuat dari surga datang, satu demi satu, menghalangi langit berbintang setempat. Sekelompok semut. Tubuh chaos mencibir, menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, dan langsung menuju ke Chang Miao, apa yang dia katakan genit, tetapi apa yang dia lari mati rasa, bukan karena dia takut, tetapi karena tidak tepat dia harus menunggu waktu yang tepat, menunggu tubuh suci kuno kembali, mengendalikannya, dan kemudian membunuh kuartet. Kemana harus pergi? Diji melemparkan teknik rahasia, mengikutinya seperti bayangan, dan memotong lemari besi peri dengan satu pedang. Tubuh kekacauan seperti ilusi, ia menentang hukum, menghindari pedang Diji, bergerak selangkah lagi, menghindari pengetahuan ahli pedang, baru saja membeku, orang suci itu datang, menekan dengan telapak tangan menutupi langit, dan dihancurkan dia menebas terbuka dengan pedangnya, dan pedang dewa pedang cukup mendominasi, memotong tubuh Tao yang kacau. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah suara gemuruh, langit berbintang bukan lagi langit berbintang, itu diselimuti oleh penglihatan kehancuran, dan serangan puncak terkuat adalah yang benar-benar menghancurkan dunia, dan tubuh yang kacau terus berdarah. Engah, engah, engah. Serangan laut kekacauan tidak pernah berhenti, dan kabut darah memenuhi udara. Ye Chen bermandikan darah segar, dan matanya yang kacau juga ternoda merah. Dia telah terbunuh selama 10 tahun, tetapi jalan di depan masih suram. Apa yang bisa dia lihat, selain kekacauan, adalah hal-hal jahat di langit, dan dia tidak bisa melihat ujungnya sekilas, saya tidak tahu seberapa jauh yang disebut gerbang dunia manusia itu. Lao Jun dan yang lainnya menonton dengan tenang, merasa sangat gelisah. Lautan kekacauan sangat sulit untuk ditembus, hal-hal jahat tidak menakutkan, tetapi yang menakutkan tidak ada habisnya. Adik laki-laki mereka yang masih kecil telah membunuh selama 500 tahun tanpa henti sama sekali, dia hampir mati beberapa kali, belum lagi hal-hal jahat, konsumsi saja bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Untungnya, Ye Chen adalah tubuh suci kuno, penuh energi dan darah, dan juga seorang alkemis, yang memiliki sumber suplemen. Menerobos lautan kekacauan akan menghabiskan banyak sumber daya. Jika persediaan tidak dapat dipertahankan up, hanya menunggu kematian. Ekspresi Dawzu masih terukir kabut. Hal yang sama adalah menerobos penghalang. Lautan kekacauan di surga tidak sesederhana enam reinkarnasi di dunia bawah. Tidak ada oksesi dengan keabadian, dan tidak ada keinginan abadi. Momen apapun adalah gerbang neraka. Suatu hari berlalu dengan tenang. Pertempuran antara surga bahkan lebih sengit, dan murid-muridnya masih sangat luar biasa, dan banyak orang terbunuh olehnya. Para kaisar semu di puncak dunia manusia mengejar dan membunuhnya sepanjang jalan, tetapi mereka tidak melakukannya. Tangkap dia. Dua hari berlalu dengan tergesa-gesa. Di lautan kekacauan, seratus tahun telah berlalu, dan sudah tiga ratus tahun sejak pemulihan spiritual Yechen. Yechen memegang pedang dao yang berdarah, langkahnya terhuyung-huyung, menggoyangkan sosoknya, matanya yang kacau sedikit redup, setiap langkah yang diambilnya adalah jejak kaki berdarah. Tiga ratus tahun berlalu, dan dia juga membunuh segunung mayat dan lautan darah. Di akhir kekacauan, dia juga melihat gerbang cahaya, memantulkan cahaya dan memancarkan nafas dunia manusia panggilan rakyat jelata dari sana cukup jelas, dan dia akhirnya membunuhnya. Dalam kekacauan seribu tiga ratus tahun, dia menunjukkan senyuman untuk pertama kalinya, lelah dan perubahan, dan dia dapat kembali ke kampung halamannya setelah melewati gerbang itu jalan seribu tiga ratus tahun ini. Terlalu panjang, terlalu panjang. Aku di sini untuk membuka jalan. Chaos Cauldron menggertak, dan melompat keluar dari dunia kecil. Dimanapun kabut berlalu, hal-hal jahat yang mengalir deras diledakkan sepotong demi sepotong. Ye Chen mengepalkan pedang daunnya dengan erat, menutup matanya sejenak, dan membukanya sejenak. Mata kacaunya langsung berubah menjadi enam mata reinkarnasi, dua jenis mata melawan langit, dia dapat beralih dengan bebas, dan dengan paksa membuka penguburan langit reinkarnasi besar ada pun kekuatan supernatural dari mata kacau, dia belum memahaminya. Membunuh. Raungannya juga merupakan raungan dari jiwa, dia menginjak jalan berdarah dan langsung menuju akhir kekacauan, di bawah pedang daun, perjalanan pulang tak terbendung. Selesai. Itu adalah Master Tongtian lagi, bergumam, melihat Ye Chen melewati gerbang cahaya. Pada saat yang sama, Dao Zhu melihat ke arah dunia manusia. Zheng. Zhu Xianjian berdengung, mengendalikan tubuh yang kacau, dan menarik diri seketika. Persepsi itu benar-benar menakutkan. Ye Chen baru saja melewati level, dan menangkapnya. Segera menghancurkan ketiadaan dan menghilang. Tampilan gembira, melalui wajah yang kacau tubuh, disimpulkan dengan sempurna. N. dan menangkapnya. Terima kasih.